Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel ulun salsabilasel hari ini kita akan jiarah ke tempat datu sanggul daerah tatakan kabupaten tapen yaitu yang berada di tapen selatan nah semoga kita selamat sampai tujuan dan pulang sampai ke rumah dengan selamat amin amin ya rabbal alamin nah kita sudah berada di jalan perbatasan antara kandangan dan merantau yaitu daerah kabupaten tapen ya ini kita terus melaju ke arah jalan datu sanggul nah disini insyaallah kita akan ceritakan tentang kisah-kisah beliau dan keramat-keramat beliau serta syair-syair atau pantun yang terkenal yang dibuat dan dilantunkan beliau sendiri Alhamdulillah kita sudah sampai di pintu gerbang sampai datu sanggul datu sanggul demikian masyarakat menyebutnya adalah seorang ulama dan tukuh masyarakat khususnya di wilayah tatakan wilayah tatakan ini terdapat di tapen selatan yaitu kabupaten tapen ia hidup sekitar abad ke 18 masihi nah jadi sudah lama sekali ya di abad 18 masihi satu itu jaman dengan maulana Syekh Muhammad arsyad al-banjari atau datu kelampayan datu sanggul lahir sekitar di abad ke 18 masihi beliau meninggal di tatakan tapen selatan yaitu kabupaten tapen rantau dikenal dengan ulama ia berasal dari palimbang ada juga yang mengatakan dia berasal dari Aceh dan ada juga yang mengatakan dari hadral maut kemudian melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu nah jadi beliau menuntut ilmu ke beberapa daerah di negara ini terutama di Kalimantan hingga akhirnya tiba ditatakan dan berguru dengan datu suban nah jadi datu suban itu perguruan oleh datu sanggul alhamdulillah kita sudah sampai di parkiran datu sanggul nah disini terlihat kurang ramai ya biasanya ramai sekali pengunjung sengaja kita jarahnya di bulan suci ramadhan agar tidak macet ya dan kita menggunakan waktu liburan ramadhan datu suban adalah seorang ulama besar yang ada ditatakan tapen selatan kabupaten tapen juga hingga akhir hayatnya dan makamnya terus dijariahi oleh masyarakat dalam salah satu riwayat diceritakan datu sanggul disebutkan bernama asli sheikh mohammad abdu samad dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa nama dia adalah ahmad sirajul huda dan salah satu riwayat juga mengatakan atau menceritakan hal tersebut karena ketekunannya dalam mentaati perintah gurunya di dalam khalwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi gelar sanggul itu didapatkannya ketika dia mentaati perintah gurunya di dalam khalwat khusus yang berarti menyanggul atau menunggu atau turunnya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala ada juga yang mengatakan ia sering menyanggul dalam bahasa lukal atau bahasa kampungnya dia menghadang pasukan tentara belanda di perbatasan kampung muning sehingga tentara belanda pun kocar kacir dibuatnya nah jadi beliau menghadang belanda ketakutan dengan berlarian kocar kacir dibuatnya versi lain lagi menyebutkan gelar datu sanggul itu karena kegemaran dia menyanggul atau menunggu binatang buruan ada juga yang mengatakan rambutnya yang panjang dan selalu disanggul atau digelung nah keperibadian beliau ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah serta keramat yang diberikan Allah kepadanya membuat ia terkenal sampai ke pelosuk negeri satu hal yang amat tergambar dalam susuk datu sanggul adalah ketekunannya dalam menuntut dan menyempurnakan ilmunya datu sanggul sangat terkenal pula dengan syair-syairnya yang begitu penuh makna salah satu syair yang sangat terkenal adalah syair pantun saraba empat itu ditulis dalam bahasa banjar serba empat syair tersebut berbahasa banjar yang syarat dengan pelajaran tasawuf diantara petikan syair tersebut berbunyi Allah jadikan saraba empat syariat tarikat hakikat makrifat menjadi satu di dalam kalwat rasa nyamannya tiada tersurat ada lagi syair makrifat lainnya jangan susah mencari bilah bila ada di rapun buluh jangan susah mencari omlah omlah ada di batang tubuh kemudian ada lagi syair lainnya yang berbunyi riau-riau padang si bundan disana padang si tamu-tamu rindu dendam tengah dah bulan di hadapan omlah kita bertemu nah itulah beberapa sebagian syair pantun beliau yang terkenal syair itu dilantunkan datu sanggul saat muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dan berjalan di atas air dengan tenangnya tanpa basah sama sekali terkecuali pada angguta wudu diriwayatkan lagi tentang datu sanggul ketika ia sholat jumat pada waktu itu di kerajaan banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah diwasa untuk melaksanakan sholat jumat di masjid kampung masing-masing kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan didenda dalam riwayat datu sanggul dipercayai memiliki keramat melaksanakan salat jumat di masjid il haram setiap jumatnya karena itu setiap hari jumat itu pun dia harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis harta dia hingga suatu saat yang tertinggal hanya kuantan dan landai alat untuk memasak nasi dan sayuran dalam kondisi itu setelah didesak oleh istri dia karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda datu sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan salat jumat di masjid kampungnya kala itu sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya di saat para jamaah sedang berudu di pinggir sungai tiba-tiba datu sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut dia bercebur lengkap dengan pakaiannya nah jadi beliau bercebur dengan baju dan celananya orang-orang berteriak dan menjadi gempar dan tiba-tiba lagi di tengah kegemparan masyarakat itu datu sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya lalu langsung memasuki masjid lebih mengherankan pakaian dia tidak basah sama sekali kecuali anggota wudunya masyarakat semakin terkejut tatkala imam mengangkat takbir memulai salat jumat diikuti jamaah lain datu sanggul hanya melantunkan syair tadi riau-riau padang si bundan di sana padang si tamu-tamu rindu dendam tengah dah bulan di hadapan omlah kita bertemu om lahu akbar bersamaan ucapan om lahu akbar itu tubuh dia mengawang-awang hingga selesai orang mengerjakan salat jumat melihat keadaan datu sanggul yang demikian orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan aku tadi salat di makkah kebetulan di sana ada selamatan dan aku meminta sedikit mari kita cicipi bersama walau sedikit kata datu sanggul demikian demikian kata datu sanggul di saat orang-orang masih kehiranan sejak saat itulah masyarakat percaya sepenuhnya bahwa datu sanggul adalah seorang wali yumlah barang-barang datu sanggul yang semula disita pun dikembalikan oleh kerajaan dalam suatu riwayat lagi keramat datu sanggul ini pun dibuktikan oleh datu kelampayan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada suatu hari Jumat di Kuta Mekah datu kelampayan ada di sana sewaktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah datu kelampayan melihat seseorang sembah yang di dekatnya dia tertarik untuk mengetahui karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan celana hitam serta memakai laung datu kelampayan yakin bahwa ia bukan orang Mekah karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang Banjar atau orang Tanah Jawa dan peristiwa itu dilihat datu kelampayan selama beberapa kali Jumat tidak salah lagi ini pasti orang Banjar ujar datu kelampayan kalah itu lalu datu kelampayan mengulurkan tangannya kemudian mereka bersalaman takpuas bertemu di masjid datu kelampayan membawa orang itu ke rumahnya nah jadi datu kelampayan membawa membawa orang yang disalaminya tadi ke rumahnya Syekh Muhammad Arshad lalu bertanya dan dijawab orang tersebut bahwa ia bernama datu sanggul datu kelampayan bertanya pula saudara ini orang mana asal negeri mana dan sudah berapa lama tinggal di Mekah datu sanggul pun menjawab pertanyaan itu dengan senyum saya setiap Jumat datang kesini untuk bersembahyang dan aku berasal dari banjar tempat diamku di banjar jelasnya tatakan ujarnya jauh juga kalau begitu melewati martapura kayu tangi melalui tempat tinggalku kata Sheikh Muhammad Arsad itu sangat jauh jika demikian dengan apa kemari setiap Jumat nah jadi datu kelampayan bertanya kepada datu sanggul melewati apa atau pakai apa bahasa banjernya ke Mekah menanyakan kepada datu sanggul datu sanggul pun menjawab aku tidak memakai apa-apa hanya karena hendak kemari saja dan kebetulan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada ku sehingga aku sampai ke sini nah jadi atas bantuan Allah subhanahu wa ta'ala aku bisa ke sini tak pakai apa-apa kata datu sanggul terpikir dalam hati datu kelampayan tentang kedatangan datu sanggul itu apakah ia memang masih waras atau orang yang terganggu pikirannya jawaban datu sanggul tadi dirasanya tak masuk akal sehat sebab mungkinkah jarak yang demikian jauhnya antara tatakan dan mekah bisa dicapai hanya dalam waktu begitu singkat dan bahkan tidak memakai apa-apa nah jadi bingung tadi datu kelampayan namun dari dialik bahasanya datu kelampayan yakin bahwa datu sanggul adalah berasal dari banjar untuk menguji ketidakpercayaannya itu datu kelampayan pun kemudian berkata kepada datu sanggul kalau betul engkau pulang pergi dari tatakan ke sini coba tolong hari jumat yang akan datang bawakan aku oleh-oleh dari kampung aku sudah sangat lama tidak pulang mungkin sudah mencapai waktu 30 tahun nah jadi datu kelampayan tinggal di mekah menuntut ilmu selama 30 tahun tidak pulang kampung lalu beliau meminta oleh-oleh dari datu sanggul kata datu kelampayan selama ini aku selalu berada di mekah tak pernah kemana-mana nah kira-kira musim buah apa di kampung kita bawakan kemari untukku terutama di martapura sekarang ini musim apa kiranya ujar datu kelampayan nah waktu itu tidak ada jaman hapi mungkin untuk berkomunikasi ke tanah air ke kampung susah harus meliwati surat berbulan-bulan baru datang lalu datu sanggul berdiri di depan jendela tangannya dilambaikannya keluar jendela ketika ia menarik kembali tangannya ada sebiji durian dan kuini nah datu kayu tangi ambil durian dan kuini ini datang dari sungkai kata datu sanggul buah itu diterima datu kelampayan dan diperiksa masih ada getah dari tangkai kuini itu sama seperti baru dipetik dari samping rumah durian dan kuini tersebut masak pula nah jadi durian dan kuini sudah masak diterima oleh datu kelampayan segera datu kelampayan mengupas dan memakannya memang betul durian dan kuini di mekah kedua buah tersebut tidak ada nah jadi zaman dulu tidak ada kuini dan buah durian di mekah kuini jawa saja tidak terdapat kecuali jenis asam-asaman lain dan saat datu kelampayan kembali ke tanah banjar ia semakin kaget karena ada buah kuini dari kerajaan banjar yang tiba-tiba menghilang nah jadi ada pohon kuini yang berbuah yang buahnya tiba-tiba hilang kata datu kelampayan rupanya buah kuini itulah yang dipetikkan datu sanggul untuk datu kelampayan subhanallah sejak pertemuan awal itu datu sanggul dan datu kelampayan semakin sering bertemu di setiap salat jumat dan karena sering bertemu maka terjalinlah persahabatan antara keduanya nah jadi sering bertemu lalu beliau tadi bersahabat di antara keduanya sering datu sanggul dibawa ke kediaman Syekh Muhammad Arsyad datu sanggul pun tidak pernah menolak dari persahabatan keduanya ini kemudian ada satu kitab yang dikenal kitab barincong yakni kitab yang dibagi dua secara dia guna satu bagian dipegang oleh datu kelampayan dan sebagian lainnya dibawa datu sanggul datu sanggul lebih muda wapat yakni pada tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsyad di tanah banjar berkat keterangan Syekh Muhammad Arsyad identitas kealiman dan ketinggian ilmu datu sanggul terkuat serta diketahui oleh masyarakat luas sehingga mereka yang asalnya menganggap sang datu sebagai orang yang tidak pernah salat jumat sehingga tidak layak untuk dimandikan pada akhirnya berbalik menjadi hormat setelah diberitakan oleh Syekh Muhammad Arsyad atau datu kelampayan sosok datu sanggul yang sebenarnya menjelang akhir hayatnya datu sanggul minta dibawakan kain kapan kepada datu kelampayan apabila datu kelampayan selesai menuntut ilmu dari mekah pulang ke tanah banjar dan ternyata kain kafan itu digunakan untuk mengafani datu sanggul sendiri yang berpulang ke hadirat omlah bertepatan dengan pulangnya datu kelampayan dari mekah ke tanah banjar makam datu sanggul ramai dijiarehi oleh masyarakat terlebih apabila hari libur panjang tiba para penjiara tidak hanya warga tapin tetapi juga berasal dari barikin hulu sungai tengah bahkan mobil berpelat kh kalteng dan kati kalteng tampak parkir di halaman komplek makam tersebut menurut penjaga makam datu sanggul rantau misrani sudah menjadi kebiasaan setiap tahun pas pasca lebaran satu hari banyak orang menjiarehi makam datu sanggul subhanallah kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan cerita atau kisah singkat datu sanggul tapin atau rantau semoga kita disehatkan dibanyakan rezeki dan dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu ta'ala agar bisa selalu jiarah ke tempat awliya Allah untuk mengambil berkah amin 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 ya rabbal alamin salah hilaf mohon maaf jika ada kesalahan di dalam cerita ini ulun banyak-banyak minta ampun minta ridha dunia akhirat karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf dan adapun kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh